kalau terang lo ilmu hakikat gilm-gilmnya kita diterang lo saya ini sampai urut saya ini lepas saya ini itu keliru ilmu ini sampai berarti saya ilmu syariat kalau cara ilmu hakikat sampai ini itu mati selamat menikmati walama nadjahum ilal bari'idahum yashriku wama herdir hayatu dunialan orang-orang tapi ikilah penguripan dunyong itu ilalah kecuali lelahan lelahan suatu semuatan prinsip walaibun kecuali yang menjeladan dunyong lelahan orang-orang yang penting wakam al-kurobu anak pun teh piro-pro takor kurbahiloko jauhnya amalan singgah-sanggah para komo iku famin umuril al-kiroti maka itu setengah sangking urusan akhirat berkali dhuuri samrotiha krono pertelani buahe ikilah al-kurobu kayak paparek itu ngira nih ada sujud ya wajib lohtai fihak di dhuuri samrotiha krono pertelani nampae juhai al-kurob atau al-kurbah fihak yang dalam akhirat wain nadhar al-akhirota langsatamnya omah akhirat maknanya sito-sito wain nadhar al-akhirota akan akhirat maknanya jengpen lahiya yang tina ikutawi daril akhirat itu al-khayawan itu omah yang jatuh hewan maknanya jatuh hewan kejaran ini hewan itu mergul khayawan saking kata khayat sitam bayi alif non khayawan maknanya darang si murid gimana lah hayati karena gue maknanya darang si murid akhirat itu sing hakekat kehidupan laukan lamun orang sopong agak ya alamun yang ngerti sopong agak jika yang mokono mokono anak daral akhirat hiyal khayawan umah mokong ngerti pentingnya akhirat dunya orang penting maaf orang bakal menang sopong orang bakal menang sopong adun yang demi dunya alih yang ngalah yang atasi akhirat umah mongong sadar mesti rap menang dunya ngalah akhirat bahasannya benten kalian ngikut ya kalau terang ngomong ini kita ngikut kita ngikut ingetan ya kalau terang ilmu khayakat makanya glem-raglem ini kita diterang dengan ilmu khayakat ini sampai 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 berarti ilmu syariat mati 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 yang mati itu kita sering salah faham salah faham yang goblok bukti orang mati apa bisa mikir sama dengan saya ini tentang beda ini sama dengan saya ini nganggup duit itu penting penting banget soalnya akhirnya itu ngerti merah penting ngerti ini mulanya kanji nabi nandrang ilmu hakikat itu unik ini masyur riwayat sang ini poro wali poro ulama ya tentu musal-salah misal-salah kanji nabi ngumpamah nonget anna su niyamun wa idamah aku interponan ini anna su tepirobram manusia kunia menghati-hati ngutur saya sampai ngutur mana itu rupu rapati sadar wa idamah itu intabahunan ini karena mati ini aku tangi tangi gitu contoh gampang ya terlihat sampai di dunia nganggup duit penting pengaruh penting kenal jupati penting japi tongkong penting ternyata sampai akhirat yang paling penting ya suju temen itu jika terus keturun ya obang zaman ingin dunia gara-gara rasa-rasa gak terhejut gara-gara rasa-rasa juga sholat ternyata nih akhirat yang penting itu sholat mergul juga penting pengaruh penting umat diwajib ngulang mengalim wajib ngulang moh mula hubung wajib yus kepeksor mungkin kalau wajibnya takbiri karena ini penting kemarin saya ngaji di naruhan dirumah saya yang rebunan ini kalau terangnya jimbangnya menaik mati ini selesai koran ya teman-teman lakod kuntah fiyukuf latim bin herda fakasyafna angka fito aka fabasoro galyauma haji setiap orang yang mati apalagi orang pasek orang kafir ujidawi pengerangin jongkwe desek lali songko peristiwa akhirat itu saya ini kabar bisa buka fakasyafna angka fito aka saya ini tutup-tutup itu bisa buka fabasoro ka mongkote panin ngalsiro alyauma inggalan ikhidina wajibin jadi cerdas jadi tajam karena setelah kamu di akhirat elen tenang ternyata ketika kita di dunia itu mengigok ka alam yalbahu illa sa'atam minahar bukti bahwa kita salah begini ya misalnya aku kenal Obama kamu kenal Kristen Amerika bangga, kenal Juta besar bangga sebuah hakikat itu semua gak penting ini ngasih kita yang penting adalah yang ngusap cahaya tim, berburu sedapawi, yang sujud, yang pengiran yang mati, yang ngaji nge-ngeki, yang syukuri hal-hal yang zaman yang nyobang kebara penting ternyata penting kadang keliru lagi gini, ada kiai ikhlas di musolah penjeng barani kecil sempet jabat struktural yang orang mas gede barani, dia itu mencari jabat yang orang mas gede barani kecil, sempetnya akhirat kodokan sempetnya nge-ngeki jile, itu nyafatiku kiai oleh dendam nih akhirat, pas kau nyafatiku serap lemah tau bahwa ini kecil dendam itu diwoleh ke pengiran maka kita juga gemang, nge-ngeki jile, ini soalnya gede indah kok Rupa as asa akhbaro matfu'in bil-akbab lau aqsa mahala Allah lau aqbaro dari nabi-nabi Aka zaman intinya wong sawangani berdual-dual rambut pakaiannya cumpang-camping tapi mau sumpah atas nama Allah Mesti Allah yang baca Masjur disebut kejennya Uwes Al-Qurani Uwes Al-Qurani ratau jumat Masjur akan mentemikah pakaian yang main terlalu banyak Akan dikali 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 Semangat aduh nah itu mau mengharapnya menghalang ke dorurat nah luas ke itu, kena kita tidak bisa jajan orang yang terus jajan mati di sini goblok jangan jajan jangan jamin jajalah terperawali tetap seperti frustasi jadi orang itu di arah kelasnya di peksa kita mencintai orang apa tapi raksa diru panggirin asrah bakat misalkan gue misalnya seneng besok 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 7 lalu niru dengan 5, malah orang hati niru selucunya raksa niru dengan 5 malah orang hati tidak kalau koran sih, tidak kalau alfiyah vinawiana itu kalau kita bergodoh 2, malah gue juga menyanyi malah jadi saya itu saya tulis sengaja saya bacakan Abil Qasim al-Junaidhi itu siapa yang tidak kenal dia, orang paling populer di dunia Tasawur. Ini Abil Qasim al-Junaidhi, sehingga jadi definisi Ahli Sunnah dalam konteks modern, konteks kekinian, konteks Imam Syafi'i ini umum disebut modern. Siri utama Ahli Sunnah di zaman akhir itu dalam akhidah Anud Na'ud Abil Hasan al-Syari, Anud Abu Mansur, Al-Mahduri. Dalam peker, mengikuti salah satu medab empat. Ini Abu Halifah, Imam Malik, atau Imam Syafi'i, atau Ahmad bin Hamd. Dalam Tasawur, mengikuti salah satu medab yang di Anud Abdul Qasim al-Junaidhi, atau Imam Zintan. Itu mengapa menjadi definisi begitu? Karena... Dulu... Wadah Urmas yang nentak, Firkoteng Arab yang nentak. Itu tak ada bahwa Nabi tidak tahu menghentikan. Kamu itu tidak usah terjebak dengan omongan mereka bahwa Nabi tidak pernah menghentikan definisi Ahli Sunnah jamaah seperti itu. Ya tentu Nabi tidak akan menghentikan seperti itu. Zaman Nabi kan belum ada Imam Buzani, belum ada Abu Qasim al-Junaidhi. Tapi kita percaya dengan definisi seperti itu. Karena kita tetap percaya Ahli Sunnah adalah orang yang kata Rasulullah, Ma'ana'alihiljama wa'asabi. Orang yang mengikuti perilaku saya dan mengikuti para sahabat saya. Itu tek yang dikatakan. Lalu kenapa kita menyebut Imam-imam kita, sanat-sanat kita? Karena kalau kita tidak menyebut, pertanyaannya adalah kamu kok tahu kalau sahabat melakukan itu kata siapa? Kata guru saya. Kan kamu tidak bisa langsung mengatakan kata Nabi. Sebenarnya Nabi Rauwimu sopoh, Imam Bukhari. Imam Bukhari itu sopoh. Berarti Imam Bukhari itu priodenya setelah Imam. Saya hafal sanatnya Imam Bukhari sampai Rasulullah. Saya punya sanat saya sampai Imam Bukhari. Sehingga kita mau dan mau harusnya betul lama. Misalnya kita makan, kita berpikir di Amerika. Kita berpikir di Amerika atau tidak. Kita berpikir di Amerika, tapi di TV. Bukan TV itu bukan-bukan di sana. Kita berpikir di Imam Shafiq. Kita berpikir di Rauwimu sopoh, di TV. Dan sama kita berpikir di TV. Kita berpikir di Rauwimu. Kita berpikir di KPP Pasidak. Saya kira kita berpikir, Nabi Dawang ini. Rauwimu sopoh, Nabi langsung. Kita berpikir di Nabi Dawang ini. kita pemenilwa ngibi, kalau Dimas Kanjeng gelam-gelam itu udah nyebut dulu karena ada tradisi nyebut sana, disebut nyebut ulama tapi santi-santi saya ini kadang goblok, ada yang ngomong-ngomong gak ada ulama yang penting, nabi ulama itu bisa salah, kalau nabi ya bisa salah laki korona nabi ratau salah dari semua dari ulama, jari ulama, jari-jari serah percaya goblok aja aja makanya masyur dalam ilmu ilmu hakikat, masyur di pepatah laulamu rabbi, lama arafna rabbi, walau lalu lama, lama arafna andiyah laulamu rabbi, mau ngomong-ngomong yang dideaku, lama arafna rabbi tentu kita gak ngerti, pengirahan kuibu kita roh pengirahan, mau ngomong bira rai su, misalnya impeachment pengirahan langsung roh rai su karena penyerahan itu, hap digam anak nama waktu ewan lalu, kebingungan siapa yang ketakutan, mahub usul gua mau ngomong, menutuk hakikat ini, liwat beri rai su iya rai asinagi berbadi ada pula muridnya bahamun, muridnya bahasibar, 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 bahasibar muridnya bahamah fotermas, baham fotermas itu muridnya Syed Abibakar Satos yang ngarangnya muridnya Syed Hussman, Syed Dini Dahlan, muridnya Syed Hussman adil-adil, terus ngantir oleh Imam Shafi Imam Shafi, muridnya Imam Malik, Imam Malik diburu jenis Ibnu Syihab Azri Uli, Imam Nabi, Imam Nabi diburu jenis Abdul Bin Umar, Abdul Bin Umar menanggah di Abdul Hamad Syalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu kutu hafal sana, karena hafal yang nampil, pokoknya jari kusbah ngunuh mulai sini, gampang apa-apa? kutu hafal wabarakatuh wabarakatuh tapi kamu mau, nah sehingga karena nanti klaim tentang Nabi Dubias bikinlah kriteria, siapa yang sanatnya paling akurat tentang Tauhid kita menyebut Abu siapa? Abdul Hassan al-Hashari sama Abu Mansur siapa yang paling akurat dalam sanat yang mutasawo kita menyebut Abu Qasim siapa yang paling akurat dalam sanat? oke, kita menyebut misalnya Abu Hanifah siapa urutannya? Imam Malik? Imam siapa? Shafi'i Ahmad bin Hanbal, ini sesuai prioritas karena wulidas Shafi'i'u ya umamah ke Abu Hanifah Imam Shafi'i itu lahir ketika kematian Abu Hanifah seperti itu, yang tahunya sama sehingga kita harus sebut Abu Hanifah guru karena paling senior, paling awal selamat menikmati